Pemirsa 111 jasad korban warga Palestina dari Rupah Sakit Syifa dan Rupah Sakit Indonesia di Gaza dimakamkan secara massal di pemakaman Turki di Kanyunis Selatan Gaza. Sementara Kemlu RI memastikan bahwa 3 relawan Indonesia di Gaza selamat dan berada di Rupah Sakit Indonesia di Gaza. Lebih dari 100 jasad korban warga Palestina dari Rupah Sakit Syifa dan Rupah Sakit Indonesia di Gaza dimakamkan secara massal di pemakaman Turki di Kanyunis Selatan Gaza. Pemakaman korban kekejaman Israel ini dilakukan pada Rabu kemarin waktu setempat. Sebelumnya Rupah Sakit Indonesia di Gaza Utara diserang Israel. Pada 20 November kemarin menewaskan 12 orang. Dan diisukan bahwa 2 relawan WNI di Rupah Sakit Indonesia di Gaza ditahan oleh Israel. Namun Kemlu RI membantah isu tersebut. Kami sudah melakukan verifikasi langsung ke sumurnya di Gaza dan barusan saja mendapatkan informasi bahwa ketiga WNI tersebut seluruhnya masih berada di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Jadi tidak ada penangkapan terhadap WNI oleh IDF di Gaza. Sementara Israel telah menyempahkati gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza, Palestina. Gencatan senjata akan berlangsung selama 4 hari. Dan sebanyak 150 perempuan serta anak-anak Palestina akan dibebaskan dari tahanan Israel. Sementara Hamas akan membebaskan 50 sandra. Meski demikian Netanyahu bersikeras menyatakan bahwa serangan Israel tidak serta-merta berakhir.